Tahuilah kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atagwa ha-huna Atagwa ha-huna Atagwa ha-huna Atagwa itu adanya di dalam hati Di dalam hati Di dalam hati Nabi tiga kali menunjuk Hati sendiri Atagwa bukan pada ucapan Bukan pada pakaian Tapi Atagwa Ada di dalam hati yaitu Sebuah prinsip untuk menjalankan Perintahnya Allah Dan menjauhi segala barangan Alhamdulillah Di dalam kitab Al-Nasari Huttidiyah itu dijelaskan Adanya Nusman Raudyallahu Anbu Humsukuna alamudul muttaqin Itu sering saya katakan Bahkan Allah SWT Di dalam Al-Quran Menyatakan Itu dikatakan di dalam Al-Quran Tentang Tagwa Ya kurang lebih Di dalam Al-Quran Ada 99 kali Tentang Tagwa Allah menjelaskan Di dalam Al-Quran Apa isu itu Tagwa itu setiap juhat Kita dengar Kita dengar Intagullah Hasqal Tugati Walatamutunna Illa Wahandum Muslim Ketagualah kalian kepada Allah SWT Dengan sebenar-benarnya Tagwa Dan janganlah kalian mati Dalam keadaan Kecuali Muslim Setiap Jum'at Khutbah Menyampaikan tentang Masyid Tagwa Ada gak terkira-kira dampaknya Buat kita Tahuilah kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tagwa Ha-huna Tagwa Ha-huna Tagwa itu adanya Di dalam hati Di dalam hati Di dalam hati Nabi tiga kali menunjuk Hati sendiri Tagwa Bukan pada ucapan Bukan pada pakaian Tapi Tagwa Ada di dalam hati Yaitu sebuah prinsip Untuk menjalankan Perintahnya Allah Dan menjauhi Segala barangan Allah Dan ketahuinlah orang itu Kalau mau dia bahagia Itu di awal akhirat Dia gak mungkin Dapatin kebahagiaan Kecuali lewat Jalan Tagwa Kepada Allah SWT Kita mikir Bahagia Kalau kita punya mobil Punya HP Punya ini Punya itu Tanpa Tagwa Allah gak bakal bahagia Tapi banyak orang datang Itu ke rumah Yang punya penghasilannya Luar biasa Menurut kita Di luar batas Biasanya orang Tapi tetap keadaannya Gak ada kebahagiaan Di dalam Kenapa? Karena gak ada Ketakwaan Di dalam Itu Ya Udi Ya Udi Demikian yang menginginkan Ketenangan Kedamaian Di dalam hati Karena kita Tentang Tentang ke otak Tentang ke otak Tapi kita Diajari Allah yang langsung Mengajari kita Di dalam Al-Quran Gimana cara Memandang Masalah Tentang kemudian Banyak itu dengan orang Di luar Bahkan Nabi Muhammad Sudah berkata Ya Dia percaya Kan dengan Nabi Muhammad Bukan kata Saya ini Rokatan Fajr Khairun Khairun Medunia Wama Itu Dua Rokat Sebelum Subuh Lebih Baik Daripada Dunia Seisinya Satu Miliar Dua Miliar Dunia Seisinya Lebih Baik Dua Rokat Daripada Dunia Seisinya Nah Percaya Menurcakan Nabi Percaya Ini Muhammad Sahab Allah Jadi Ayo Kita Kembali Memandang Dalam Kehidupan Kita Dengan Pandangan Al-Quran Bagaimana Memandang Santai Ayo Yang penting Kita Menjalankan Ketakatan Menjadi Apa yang Dilarang